Aliman Ayat Zahidah Basirah Mutafaliman Allah adham hudus panah Mumasalatulil hawa'isi Ibn Yadu'ilah wa'iri Na'adu'udu'tajurka rohba' Lalu ma'itur samamu Amaradu'l-adinya Bismillah Mari kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fasal Wa'ya'jibu ayyurat tibal wudu'a Faya'gesilu Wajahu Summa yadaihi Summa yamsahu biraksihi Summa yagasilu rijilaihi Wa'ya'jibu dan wajib ayyurat tiba Untuk mengurutkan atau mentartibkan al wudu'a yaitu wudu' Jadi kalau wudu' itu wajib tertib Wajib berurutan dalam membasuhnya Tidak boleh membasuh acak-acakan Tidak boleh membasuh kaki dulu Baru tangan Baru kepala Baru muka Tidak boleh seperti itu Harus berurutan sesuai dengan yang Allah perintahkan Bagaimana berurutannya itu Faya'gesilu wajahahu Yang pertama itu membasuh wajahnya Jadi mencuci mukanya itu yang pertama sekali membasuh wajahnya Summa yadaihi Setelah selesai membasuh wajah Kemudian membasuh kedua tangannya Summa yamsahu biraksihi Kemudian mengusap kepalanya Sudah membasuh wajah Membasuh kedua tangan Baru mengusap kepala Ini mengusap bukan membasuh Membasuh itu berarti basah kuyuk Kalau mengusap itu beda dengan membasuh Summa yaksilu rijelaihi Kemudian membasuh kedua kakinya Jadi harus berurutan seperti itu Kalau tidak berurutan maka wudunya tidak sah Wahaka abu abbas bin kos Tetapi abu abbas bin kos itu meriwayatkan Pendapat yang lain Pendapat yang lain Pendapat tadi kan dikatakan kalau wudu itu berurutan Kalau tidak berurutan maka wudunya tidak sah Tapi abu abbas bin kos itu meriwayatkan pendapat yang lain Apa pendapat yang lain itu Kalau lupa mengerjakan secara tertib Boleh boleh saja tidak apa-apa Tidak apa-apa kalau mengerjakannya Kemudian terus lupa Lalu Tidak tertib Misalnya basuh muka Sudah basuh muka Kemudian basuh kepala Sudah basuh kepala basuh tangan Dan basuh tangan baru basuh kaki Itu karena lupa Menurut abu abbas bin kos itu boleh Tidak apa-apa Wal masyur Tetapi Yang paling masyur Yang paling terkenal Huwa al awwalu yaitu yang pertama Apa yang pertama Membasuh Atau Mengusat Atau melakukan berwudu Itu harus tertib Pertama membasuh wajah Kedua membasuh Kedua tangan Ketiga membasuh kepala Dan keempat membasuh Kedua kaki Harus berurutan seperti itu Kalau tidak berurutan Maka wujudnya Tidak sah itu yang masyur Wad dalilu Alaihi Apa dalilnya Dasarnya apa Qaulu azawajalla Dalilnya adalah Firman Allah azawajalla Fagasilu wujuhakum Wa aidiakum Ilal marafiki Wamsahu biru usikum Wa arjulikum Wamsahu biru usikum Wa arjulakum Ilal ka'baini Dasarnya dari ayat ini Fagasilu wujuhakum Dan basolah Wajah kalian Muka kalian Wa aidiakum Dan basolah Tangan Kedua tangan kalian Ilal marafiki Sampai kesiku Wamsahu Wamsahu biru usikum Dan usaplah Kepala kalian Wamsahu biru usikum Wa arjulakum Dan basolah Kedua kaki Kaki kalian Itu dasarnya Fagasilu Fagasilu wujuhakum Fagasilu wujuhakum Dan Kaki Itu kok Mengusap Tidak membasu Antara 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 Membasu tangan Dan membasu kaki Itu kok ada Mengusap kepala Tidak membasu kepala Itu Kenapa Kok bisa begitu Terlepas dari analoginya Apapun Ini menunjukkan bahwasannya Wajib Tidak Ketika Disitu Disela-selai Oleh Allah Dengan kata-kata Yamsahu Kata-kata Mengusap Jadi Disitu Urutannya adalah Membasu Muka Membasu Tangan Mengusap Kepala Kemudian Membasu kaki Disitu ada kata-kata Mengusap Bukan semuanya Membasu Ada Perbedaan Atau Ada Ketidaksamaan Di dalam Melakukan Kegiatan wudhu Ada membasu Ada mengusap Itu menunjukkan Imam Shiroji Mengatakan Itu menunjukkan Fadallah Ala'anahu Qosda ijabi Tartib Itu menunjukkan Wajib Tartib Jadi wajib Berurutan Kalau tidak berurutan Berarti Wudhunya tidak Tidak sah Kenapa kok Harus Begitu Waliannaha Ibadatun Tasetamilu Ala'af Alin Mutago Yiratin Karena Wudhu itu Adalah Ibadah Yang didalamnya Terdapat Perbuatan-perbuatan Yang berbeda-beda Apa Berbeda-beda itu Membasuh tangan Membasuh Muka Kemudian Membasuh Tangan Kan Tentu Berbeda-beda itu Kemudian mengusap Kepala Kemudian baru Membasuh Kaki Kan Berbeda-beda itu Antara satu dengan Yang lain Ada yang diusap Ada yang dibasuh Yartabitu Bakduhabibakden Tetapi Walaupun Berbeda-beda Antara satu dengan Yang lain Ada yang membasuh Ada yang mengusap Itu Antara satu Dengan yang lain Terikat menjadi satu Artinya Tidak boleh dipisahkan Disamakan Tidak boleh Tetapi tidak bisa Dipisahkan Disamakan Tidak boleh Misalnya semuanya dibasuh saja Tidak usah Diusap kepala Dipasuh saja Dicelupi ke Baskom Misalnya Tidak seperti itu Berbeda-beda Tetapi Satu Satu ikatan Antara satu dengan yang lain Itu saling Keterkaitan Kalau tidak ada Atau tidak Dilaksakan Tidak dilaksanakan Satu saja Akan menyebabkan Batanya Batanya Wudhu Fawajaba Fawajaba Fihetartibu Maka Disini Menunjukkan Bahwa Itu harus tertip Basuh Muka Basuh Tangan Musak Kepala Basuh Kaki Jadi ada Seling-seling Disitu Menunjukkan Dia harus tertip Harus berurutan Kas sholati Sebagai mana Sholat Sholat itu harus berurutan Tidak boleh Orang sholat itu Rukuk dulu Baru takbiratul ihram Tidak boleh Baca tahiyyat Akhir dulu At-tahiyyatul mubarakatuh Salatu Taibatulillah Kemudian terbendiri Allahu Akbar Takbiratul ihram Tidak boleh Seperti itu Seperti sholat Harus berurutan Diawali dengan Takbiratul ihram Kemudian membaca Surah Fatihah Kemudian Beratul rukuk Beratul iktidah Beratul sujud Begitu seterusnya Harus berurutan Tidak boleh Tidak Berurutan Seperti sholat Wal haji Demikian juga Seperti haji Haji harus berurutan Melontar jumrah dulu Baru tawaf Ifadol Pergi ke arofah dulu Baru tawaf Ifadol Tidak boleh kita tawaf ifadol dulu Baru Pergi ke arofah Tidak boleh Makan berurutan Ke arofah dulu Bukuh dulu di arofah Melontar jumrah akobah Kemudian Setelah selesai melontar Baru boleh tawaf Ifadol Jangan tawaf ifadol dulu Kemudian Baru Wukuh di arofah Tidak boleh Seperti itu Maka Wudhu Itu harus berurutan Sebagaimana sholat Kerjaannya Harus berurutan Bagaimana haji Kerjaannya Juga harus Berurutan Lalu bagaimana Ini Beliau Mengupamakan Ini Mereka Mereka ada yang Basuh tangan Mereka ada yang Basuh kepala Mereka ada yang Basuh kaki Dan mereka Membasuhnya itu serempak Serempak mereka Jadi ada yang Pas berniat Membasuh Muka Pas berniat Membasuh Tangan Pas berniat Membasuh Kaki Pas berniat Membasuh Yang seperti itu Tidak boleh Artinya Wudhu Tidak sah Pas berniat Membasuh Kaki Pas berniat Membasuh Tangan Yang seperti itu Tidak sah Kecuali Yang membasuh Membasuh Wajah Pas berniat Membasuh Wajah Itu baru yang sah Wujudnya Pas berniat Dia membasuh Tangan Tidak sah Wujudnya Pas berniat Membasuh Kaki Tidak sah Wujudnya Yang sah Pas berniat Membasuh Muka Jadi sekurang-kurangnya Niat itu adalah pas Membasuh Membasuh Muka Karena Niat itu adalah termasuk Rukun Rukun Wudhu Lianna hu lam Yartib Karena Yang seperti itu Tidak tertib Tidak berurutan Masa Mulai niatnya Membasuh Membasuh Kaki Itu tidak tertib Karena niat itu Adalah di awal Sementara Membasuh wajah Itu adalah gerakan Wudhu yang pertama Maka pada saat itu Sah hukumnya Ketika kita berniat Pada saat Membasuh Membasuh Muka Fa'in iqtasalawawawamuhdisun Lalu bagaimana Kalau seandainya Dia mandi Dalam Pada mandi itu Dia dalam keadaan Berhadas Berhadas Kecil Dia tidak ada wudhu Pada saat mandi Dia tidak ada Tidak ada wudhu Bagaimana Ba'in iqtasalawawamuhdisun Minguairi Tartibin Wanawal wudhu Fafi wajahani Pada saat Dia mandi Kemudian Dia tidak ada wudhu Pada saat mandi itu Kemudian saat mandi itu Sekaligus Dia berniat Untuk wudhu Bagaimana Yang seperti itu Dia mandi Mandi besar Kemudian Pada saat mandi itu Dia tidak ada wudhu Artinya belum Belum berwudhu Ya dia berada besar Lalu pada saat Mandi itu Sekaligus Dia berniat Untuk berwudhu Jadi wudhu Di dalam niat wudhu itu Ada mandi Artinya Dia mandi besar Sekaligus Berwudhu Di situ Ada niat wudhu Dalam mandi besarnya itu Ada dua pendapat Ahaduhuma Annahuyaj Yujiziyuhu Pendapat yang pertama Wudhu nya sah Dia wudhu Di dalam mandi wajib Itu sah Dia mandi wajib Di dalamnya itu Diniati wudhu Wudhunya sah Itu pendapat pertama Lianna Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Yang kedua Tidak sah wudhunya Tidak boleh Tidak Tidak Sah wudhunya yang seperti itu Dan pendapat yang kedua Dan pendapat yang kedua Yang tepat Lianna hu As koto Tartiban Wajiban Bifilin Malaisa Biwajibin Kenapa kau tidak sah Karena Yang kedua Ini sah Karena apa Karena wudhunya itu Meninggalkan Tartib Ketika dia membasuh Air ke Anggota wudhunya itu Tidak Tartib Namanya mandi Mandi kan jebar jebur Jebar jebur gitu aja Jadi tidak urutan Maka karena meninggalkan Tartib Tidak berurutan itu Maka Wudhunya tidak Tidak sah Jadi Para Sahabat sekalian Wudhu Itu harus dilakukan Dengan cara Tartib Kalau tidak tertib Maka wudhunya tidak Sah Makanya disitu Disela-sela Ada kata-kata Membasuh Ada kata-kata Fagesilu Ada disitu Kata-kata Wamsahu Ada kata-kata Membasuh Ada kata-kata Mengusap Itu menunjukkan Ketika Membasuh Anggota wudhu itu Harus Tartib Harus berurutan Sesuai yang Allah Ajarkan Wallahum Wallahum Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah